Menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, dinilai layak menjadi calon Bupati Sleban. Meski baru sebatas wacana, kabar ini telah mengundang beragam respons dari publik. Termasuk pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Ia justru menilai Erina tidak layak maju dalam Pilkada Sleban. Hal ini mengingat latar belakang Erina sebagai model dan tidak pernah penduduki jabatan publik. Jamiluddin lantas menyebut wacana Erina maju sebagai calon Bupati Sleban terkesan dipaksakan. Bahkan menurutnya wacana pencalonan ini akan merugikan Presiden Jokowi. Sebab isu dinasti politik akan semakin menguat setelah Gibran menjadi cawapres. Sebelumnya wacana Erina masuk bursa calon Bupati Sleban bersumber dari Partai Gerindra D.I.E. Pihak partai menyebut kemunculan nama Erina awalnya dari aspirasi masyarakat. Meski diakomodir oleh Gerindra D.I.E., pencalonan Erina sebagai calon Bupati masih sebatas wacana. Jangan lalu Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.